Oke, untuk hari ini saya akan mau melanjutkan materi mengenai lilitan. Bisa terbaca enggak ini? Ini kok sensitif banget ya? Lilitan pada lingkaran. Ini enggak bisa di-control frame enggak bisa ya? Enggak bisa di-duplik ya? Ini misalkan saya memiliki tiga lingkaran. Tidak bisa di-duplik ya? Nah, ada tiga lingkaran. Kemudian di sini warnanya biru. Ada tiga lingkaran. Ini memiliki jari-jari yang sama. Misalkan di sini, ini saya buat jari-jarinya. Yang gampang saja, misalkan 7 cm. 7 cm. Kemudian di sini juga 7 cm. Ini juga sama. Maka di sini titik singgung dari setiap garisnya ada berapa di sini? Ada berapa? 6 ya. Ini yang pertama, titik A. Di sini titik B. Kemudian di sini titik C. Ini titik D. Di sini titik E. Ini titik F. Jadi ada 6 titik. Untuk menghitung panjang minimal tali lilitan yang diperlukan untuk mengikat penampang dari lingkaran ini. Kira-kira yang diperlukan berapa? Seperti ini. Tali yang diperlukan yang mana saja? Dari A sampai B. B sampai C. C sampai D. D sampai E. E sampai F. F sampai A. Kalau untuk A sampai B, kan gampang itu. Berapa ukurannya? 14, oke. Ada yang bingung 14-nya dapat dari mana? Ini sebagai jari-jari. Nah, ini kan jari-jarinya 7 nih sampai di sini. Kemudian dari sini sampai di sini juga 7. Berarti 7 tambah 7, 14. Kemudian ditambah dengan dari B sampai C. Tetapi garisnya yang melengkung. Berarti yang di sini. Berapa? Empat-empat. Ada yang tahu empat-empat yang bingung? Empat-empat yang bingung? Dari mana, Pak? Satu kali keliling lingkaran. Apakah ini merupakan satu keliling lingkaran? Nah, kalau ini merupakan berapa bagian dari keliling lingkaran? Satu per tiga. Satu per tiga keliling lingkaran. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Kemudian dari... C ke D. Ini juga berapa? Empat? Belas. Kemudian ditambah dari D ke E. Nah, yang ini yang atas di sini. Misalkan... Siapa dulu ini? Nah, yang dari D ke E. Berapa bagian ini? Ini juga ukurannya sama dengan B ke C. Yaitu satu per tiga keliling lingkaran. Ditambah dari E ke F. Ini D ke E-nya yang garis lengkung. Maaf. Ini D ke E-nya garis lengkung. Ini yang garis lurus. D ke F-nya yang juga 14. Kemudian F ke A. Nah. Ini satu per tiga keliling lingkaran. Ada yang bingung kenapa ini satu per tiga? Satu per tiga keliling dapatnya dari mana? Kalau kalian gambar di sini, ini saya tentukan sebagai jari-jari. Di sini adalah... Oke, bentar. Ini saya perpanjang juga ini. Titik pusatnya saya perpanjang di sini. Misalkan ini adalah apa ya? A, B, C, D, E, F. Ini titik G, H, I. Segitiga G, H, I. Ini merupakan segitiga apa? Segitiga Sama Sisi. Karena ukurannya di sini 7, 7, 7, 7, 7, 7. Berarti sisinya ukurannya 14 semua. Nah. Kalau segitiga Sama Sisi, yang pertama itu ukuran sisinya sama. Yang kedua, ukuran sudutnya juga sama. Berarti ukuran sudutnya di sini berapa ini? Berapa derajat? 60 derajat. 90 derajat, coba. Hah? Yang ini? Berapa? 60, ya? Di sini adalah 60 derajat. Dapatnya dari mana 60 derajat? Yaitu 180 derajat dibagi 3 titik. Nah, maka ini ketemunya adalah 60 derajat. Kalau di sini 60 derajat, kemudian sudut di sini, ini siku, siku. Ini juga siku, siku. 60, siku, 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 siku. Sisanya berapa? Besar sudut. B, H, C. Ini sama dengan 360, dikurangi 90 derajat, siku, siku. Dikurangi 60 derajat di sini. Dikurangi 90 derajat. Maka sisanya berapa? 120. Nah, 120 ini berapa bagian dari keliling lingkaran? Nah, 120 per 360 sama dengan 1 per 3 dari keliling lingkaran. Dapat dari 1 per 3-nya dari sini. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas, ya? Oke, saya tulis di sini. Panjang A, B. Panjang A, B-nya adalah 14. Panjang B, C-nya adalah 1 per 3 keliling lingkaran. Panjang C, D-nya. Panjang C, D-nya ini adalah 14 juga. Panjang D, D-nya ini 1 per 3 keliling lingkaran. Panjang E, F-nya adalah 14. Panjang F-nya adalah 1 per 3 keliling lingkaran. Kalau kalian perhatikan di sini ada 1 per 3 keliling lingkaran sebanyak 3 kali. 1 per 3, 1 per 3, 1 per 3. Kalau dijumlahkan berapa? 3 per 3 atau 1, ya? Berarti ini hasilnya kalau dijumlahkan adalah, ini adalah 1 keliling lingkaran. kemudian di sini ada 14, ada 14, ada 14. Berarti 14 kali 3. Hasilnya adalah 3 kali 14 ditambah 1 keliling lingkaran. 3 kali 14 berapa? 60, 42 ya. Ditambah 1 keliling lingkaran. Yaitu 22 P, 2 PD. 2 PR. 2, 22 per 7 kali 7. 42 ditambah 44. Sama dengan 86. Nah, seperti itu. Mungkin kalau di buku, kalau di buku itu ada rumusnya itu panjang lilitan, yaitu 3 kali diameter ditambah 1 keliling lingkaran. Betul nggak itu? Nggak ada di buku. Di internet berarti ada. Seperti ini. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, silahkan. Gampang kan? Tugas terus. Ya, jangan tugas terus. Saya ngoreksinya yang pusing nanti. Sekarang sudah masuk terus ini. Gambarnya adalah Belum ini. Nggak tahu itu apa tadi. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati I, C kita analisis satu-satu dari A ke B ditambah B ke C ditambah C ke D seluruh ini saya membuat titiknya ini ini letaknya berada pada titik singgung ya titik singgung kemudian D ke E E ke F F ke G G ke H H ke I I ke J J ke A jadi kalian tahu nih ya garis lurus sama garis lengkung ya kalau garis lurus ini merupakan garis singgungnya karo yang melengkung yang disini yang melengkung disini panjang A, B panjang A, B berarti ini sebagai diameter dari A sampai B ini sebagai diameter berarti 14 berarti 14 oke berarti sama ini 14 ini 14 disini 14 G ke H itu 14 I ke C 14 oke 1, 2, 3, 4, 5 5 kali 14 oke terus yang melengkung nih B ke C nah ini berapa bagian nih yang B ke C berapa bagian berapa bagian nah yuk berapa sudut ini sudutnya sudutnya berapa derajat ini siku-siku 90 oke mungkin ini saya buat garis bantuk ya berarti berarti ini juga siku-siku ini 6 10 terus yang disini berapa derajat bentar ini garisnya ini wuhh ini saya saya salah nih bentar ini juga harus siku-siku kan garis ini itu juga harus siku-siku ini ya nah ini juga harus siku-siku ini oke nah ini siku-siku berarti panjang B C itu adalah berapa ini 60 360 dikurangi 90 dikurangi 60 dikurangi 90 dikurangi 90 90 90 90 2 70 sisa 90 dikurangi 60 berarti 30 derajat 30 derajat per 360 keliling lingkaran 36 dibagi 3 1 per 12 nah 1 per 12 keliling lingkaran saya tulis disini 1 per 12 keliling lingkaran panjang DE nah ini juga harus siku-siku ini panjang DE nya berapa DE itu ini siku-siku ini siku-siku berarti ini 60 ya karena membentuk segitiga sama sisi 360 dikurangi 90 dikurangi 60 dikurangi 90 yaitu 120 per 360 kali keliling lingkaran 1 per 3 keliling lingkaran ini 1 per 3 keliling lingkaran panjang FG FG sama dengan yang disini ya FG itu sama dengan BC ini berarti 1 per 12 keliling lingkaran panjang HC maaf HI HI ini HI panjang HI berapa ini seperti ini jadi 1 per 4 ya 1 per 4 keliling lingkaran ini JA ini juga 1 per 4 keliling lingkaran kita cek yang bagian keliling lingkaran 1 per 12 1 per 12 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 4 keliling lingkaran samakan penyebutnya penyebutnya adalah 12 berarti yang pertama itu 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 3 1 tambah 4 5 tambah 1 6 12 juga 12 per 12 berarti 1 keliling lingkaran oke betul ya sama ya hasilnya ya silahkan jadi 5 ini tergantung dari banyaknya lingkaran ya berarti ya oke tapi hati-hati nanti kalau misalkan ada tengah-tengah ini lingkarannya diberada di tengah hati-hati juga nanti ya oke kurang lebih seperti itu untuk mencari penyakit gampang kan ada yang mau tanyakan silahkan tidak ada nah misalkan ada lingkaran seperti ini dikerja si si berarti Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kecil di situ, makanya menggunakan pendekatan saja kalau di situ. Ini siku-siku. Jadi kalian harus tahu betul derajatnya. Ini susah kalau seperti ini, kalau menghitung secara real. Harus menggunakan bantuan busur. Kalau di soal di situ, panjang jari-jari yang pertama itu 15 ya, diameternya ya. 15. 15 berarti ini 7,5. Terus yang satunya? 10. 10 berarti di sini 5. Maka kita harus menghitung apa? Garis singgung persekutuan luarnya dulu kan? Ini kan jaraknya 70 nih, antara titik pusatnya. Panjang garis singgungnya berapa ini? Buat garis bantu. Nah, buat garis bantunya. 70, maaf ini 5, berarti di sini 5, ini juga 5. Maka ini adalah 2,5. Kan gitu? Di sini 5, ini 5, ini juga 5. Maka sisanya adalah 2,5. Maka segitiganya. 70, ini GSPL, di sini 2,5. Berarti GSPL-nya adalah akar dari 70 kuadrat dikurangi 2,5 kuadrat. Apa itu? Pitagoras bisa nggak? Coba kalau misalkan Pitagoras. 70, ini 2,5. Sama dengan 700 dengan 25. Paham ya? Ini saya kali 10. Kemudian ini saya bagi 25 bisa ini? 700 bagi 25. Berarti 4 kali 7, 28. 1, bagi 25. 1 dengan 28. Ada nggak? Pitagoras. Tidak ada ya. 1 dengan 28 nggak ada. Maka ini harus dicari secara manual, kalkulator. 70 kuadrat. 4.900. 2,5 kuadrat. 25 kuadrat. 6,25. Menghitung seperti ini, paham ya? Takutnya ada yang bingung nih kalian. Kok bisa cepat seperti itu? Tinggal komanya dihilangkan dulu. Komanya ini dihilangkan, berarti kan 25. 25 kuadrat, itu 625. Nah, kalau 1 koma, kalau dikuadratkan, nanti hasilnya menjadi 2 koma. Nah, 625, komanya tadi maju 2 langkah. Jadinya 6,25. Nah, ini berapa ini hasilnya? Akar dari 4,8. Susah kurang. 4,8. 9 Itu bisa diakar hasilnya berapa? Kalau diakar berapa? Berapa hasil akarnya? 4,8. 4,8. 9,3,75. Diakar. Ini 60 berapa? 69, 69, Bisa, ada nggak? Kalkulatormu. Nggak ada kalkulatornya. Emanglah nggak ada kalkulator. Kalkulator. Kalkulator akar. 48,93,75. 69,95 ya? Kurang lebih ya? 69,9. Nah, ini adalah panjangnya 69,95. Terus, di situ disuruh mencari panjang rantai penghubung. Nah, ini juga sama nih. 69,75. Nah, ini seperti ini. Ini separohnya. maka garis lengkung di sini berapa ini? Nah, ini dari sini. Nah, ini saya sampai di situ. yaitu setengah keliling-keliling sekarang. Setengah P kali D. P-nya 3,14, diameternya 15. Nah, lho. Apa itu? Kalkulator. 3,14 dikali 15, dibagi 2. 23,55. Nah, ini adalah 23,55. Terus yang di sini, ini juga sama. Nah, ini kalau yang ini setengah lebih, kalau yang ini setengahnya kurang. Nah, tetapi kita pakai pendekatan saja. Berarti setengah keliling lingkaran. Setengah 3,14 kali 10. 3,14 kali 5. 15,7. Tinggal di jumlah. 6,995. 6,995. Tambah 15,7. Ditambah 23,55. 23,55. Tambah 15,7. Tambah 69,95. Tambah 69,95. 27,3,5. Yang mendekati ini yang mana? 20. Nah, yaudah itu. Cari yang mendekati. Kok jauh banget ya? Ya, kok jauh banget ya? Nah, yang di sini. 6 kali diameter ditambah 1 keliling lingkaran. 6 diameternya 28 kali 2. 56. 6. Ditambah keliling lingkaran itu adalah P kali D. 22 per 7 kali diameternya 56. 6. 8. Dikalikan berapa itu? 50. 6 kali 5,6. 3,3,6. Ditambah 16,16,1,7,6. 3,3,6. Tambah 1,7,6. 5,12. Ada ya? Sama nggak? Oh, sama ya? Oke. Ya, oke. Begitu ya? Oke, terima kasih untuk hari ini. sudah ayah 바랍니다. Terima kasih.